Tadi ada Getapak, ada Sigra, Silana, Ubah, dan memang sahabat ini emang didesain untuk jadi penutupnya, gitu atau gimana ceritanya? Bukan dalam arti penutup, artinya kan dari rangkaian program pulih bersama terkait dengan COVID dan kebencanaan, kayak gitu kan sudah dicoba dengan berbagai macam. Jadi kita menguatkan kembali, kayaknya perlu sistem informasi yang untuk bisa dari daerah cepat sampai di pusat seperti itu. Ataupun membantu sistem yang ada di desa saat gas COVID-nya, kemudian di tingkat kecamatan dan segala macam. Meskipun di pemerintah punya aplikasi seperti silacak, tapi kan itu kan data itu informasinya memang untuk pemerintah. Nah dalam hal ini Muhammadiyah kan punya banyak relawan, sejatinya kita membantu program ini untuk penguatan tadi, penguatan supaya misalkan ada hal ketika misalkan ada beberapa yang tidak bisa dijangkau oleh petugas kesehatan di daerah, bisa dibantu. Artinya kita bukan sebagai, jadi kita sebagai memang sahabat lah untuk membantu pemerintah dalam hal kebencanaan dan COVID ini. Nah itu yang saya mau tanya tuh Mas Osi, namanya kan menarik gitu ya, sahabat. Namanya sebetulnya menarik sih dari dulu ada Getapak, Sigra gitu kan, kayaknya tuh memacu orang untuk bergerak lah. Ini sahabat, tujuannya emang untuk tadi jadi teman atau seperti apa? Iya, karena pendekatannya, karena pemilihan terhadap sahabat, karena kan lebih familiar lah, lebih enak di masyarakat. Jadi ketika misalkan relawan sahabat adalah relawan yang terkait dengan informasi dan data, terkait dengan kebencanaan dan COVID-nya. Kayak gitu, bagaimana nanti membantu 3T-nya, kemudian vaksinasinya dan segala macam. Itu yang terkait dengan COVID, seperti itu.